Rancana Program Makan Siang Gratis Prabowo Gibran kembali menuai kritik Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, RI. Program Makan Siang Gratis ini menjadi sorotan dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung DPR, MPR, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. Pada momen itu, Menkeu Sri Mulyani disoraki dan ditertawakan saat meminta maaf tak bisa menjawab soal makan siang gratis. Lantaran Program Makan Siang Gratis dari pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 02 disebut masuk dalam pembahasan rapat kabinet terbatas, ratas. Sri Mulyani mengatakan Program Makan Siang Gratis tidak ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, 2024. Di 2025 pun masih dalam tahap pembahasan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, KMPPKF, yang didalamnya belum detal. Sri Mulyani menyebut APBN 2025 akan disampaikan Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, pada 16 Agustus 2024 yang pelaksanaannya akan dilakukan pemerintah baru. Untuk itu, dinilai perlu ada fatsun politik dan komunikasi politik yang coba dilakukan secara proper. Sri Mulyani memastikan penyusunan APBN 2025 akan mengikuti aturan undang-undang. Sri Mulyani pun enggan menanggapi lebih jauh terkait Program Makan Siang Gratis. Raja kan masih dalam bentuk range Pak, iya kan? Itu pun masih pembahasan sangat awal. Jadi mohon maaf sekali Bapak dan Ibu sekalian, apalagi ini bulan puasa, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Saya nggak bisa komentar mengenai Makan Siang Gratis, gitu. Itu aja. Karena nggak ada Makan Siang Gratis. Kemudian, Bu Menteri sebelum lanjut, masih kebetulan Bu Menteri menyinggung soal PKF dan rencana penyusunan untuk 2025. Di Undang-Undang Keuangan Negara dan di Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa APBN disusun berdasarkan RKP, RKP disusun berdasarkan RPJMN. RPJMN ditetapkan oleh Presiden terpilih paling lambat 3 bulan setelah dilantik. Padahal dilantiknya 3 Oktober. Jadi RPJMN paling lambat muncul bisa seminggu setelah dilantik, tapi paling lambat 3 bulan. Sementara kita membahas APBN 2025 selesai sebelum pelantikan. Jadi mohon dalam menyusun APBN 2025 batasan-batasan ini dipakai. Jadi lebih mudah sebenarnya. Karena hanya belanja-belanja rutin. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.